Biasanya suami suka variasi dan lebih sering berhubungan. Tapi istri seringkali malas melayani dan lebih suka tempat yang itu-itu saja. Jangankan orang menikah, hidup sendiri saja masalahnya banyak. Apalagi dalam pernikahan. Dimana ada dua orang yang memiliki latar belakang hidup dan kebiasaan berbeda, kemudian disatukan. Pasti akan ada konflik dan masalah, tapi Anda tidak perlu takut. Saya jelaskan di sini, bagi yang belum menikah, nanti jadi nggak berani nikah ya. Jangan seperti itu. Sendiri atau berdua akan selalu ada masalah dan resiko. Dan masalah itu dibutuhkan oleh manusia. Kalau tidak ada masalah, manusia tidak akan berpikir dan bergerak. Hidupnya justru akan bosan, adrenalin tidak meningkat, justru stres. Nah, sebelum saya jelaskan tujuh masalah pernikahan apa saja, catat dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar berikut. Melalui nomor ini, Anda bisa berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga yang Anda alami. Dan perlu diingat, konsultasi di tempat saya bersifat spiritual. Jadi, Anda jangan kaget kalau saya bekali Anda dengan aroma terapi, perhiasan samara, dan tasbih. Karena usaha yang optimal adalah usaha yang lengkap lahir dan batin. Masalah pertama yang paling sering dialami oleh pasangan menikah adalah perselingkuhan. Baik itu perselingkuhan emosional, perselingkuhan online, perselingkuhan satu malam, maupun perselingkuhan fisik. Semua itu mengarah pada ketidaksetiaan dan menyalahi komitmen yang sudah dibangun. Masalah yang kedua adalah ekspektasi seksual yang berbeda. Keintiman fisik diperlukan dalam waktu jangka panjang. Tapi di satu sisi juga menjadi akar masalah. Salah satunya adalah hilangnya gairah. Banyak orang mengatakan hanya wanita yang mengalami masalah gairah. Sebenarnya, pria juga mengalami hal ini. Masalah seksual yang lain, biasanya suami suka variasi dan lebih sering berhubungan. Tapi istri seringkali malas merayani dan lebih suka tempat yang itu-itu saja karena terlanjur nyaman. Hal-hal seperti ini bisa memicu konflik, perselingkuhan, bahkan perceraian. Masalah ketiga adalah prinsip dan keyakinan. Perbedaan prinsip dan keyakinan pasti ada. Dan ini menjadi isu yang sensitif yang bisa menyebabkan perselisihan. Tapi intinya bukan pada perbedaan prinsip dan keyakinan itu. Intinya ada pada cara kalian berdua dalam mengatasi perbedaan itu. Kalau tidak bisa memahami perbedaan dan sulit menerima, kalian pasti akan memiliki perbedaan cara pandang dan hubungan kalian tidak akan bertahan lama. Masalah keempat adalah trauma masa lalu. Jika Anda dan pasangan memiliki trauma masa lalu, ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam rumah tangga. Mungkin Anda dulu sering melihat orang tua Anda berkonflik, terjadi KDRT hingga perceraian. Ini pasti akan menimbulkan luka yang dalam, sehingga pasangan Anda perlu berhati-hati dalam memperlakukan Anda. Jangan sampai luka lamanya kembali karena sikap atau ucapan Anda. Masalah kelima adalah kebosanan. Ini mungkin remeh, tapi serius. Seiring berjalannya waktu, beberapa pasangan sering bosan pada pasangan mereka. Bangun tidur, menyiapkan sarapan, berangkat kerja, pulang kerja, bersih-bersih menyiapkan makan malam, kembali tidur, istirahat. Seperti itu terus berulang setiap hari. Kalau tidak segera diatasi dengan percikan asmara, seperti melakukan hal-hal sepontan di luar kebiasaan, kemungkinan bosan itu akan menggerus cinta kalian. Masalah keenam adalah kecemburuan. Jika Anda memiliki pasangan yang terlalu cemburu, hal ini bisa membebani hubungan Anda. Anda merasa selalu dikekang dan sebagainya, sehingga banyak tekanan pada akhirnya membuat Anda jenuh dan ingin lepas. Masalah ketujuh adalah berusaha mengubah satu sama lain. Setiap manusia memiliki latar belakang hidup yang berbeda dan berwarna. Mulai dari cara dia dibesarkan, pendidikan, lingkungan, pengalaman, dan sebagainya. Semua itu membentuk karakter manusia. Dan Tuhan sendiri sudah memberikan hadiah pada kita berupa kepribadian. Karakter dan kepribadian ini sulit dirubah. Butuh waktu yang sangat panjang. Dan kalau Anda tidak sabar dan ingin mengubah pasangan, maka yang muncul adalah konflik berkepanjangan. Nah, kalau Anda mengalami konflik yang sudah saya paparkan tadi, jangan ragu menghubungi saya melalui nomor konsultasi yang ada di layar berikut ini. Terima kasih telah menonton!